Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan meng-upgrade laptop Toshiba satelit C600 silahkan teman-teman simak video ini sampai habis sekarang kita sudah ada di setup bios disini kita lihat kapasitasnya RAM nya 1gb nah kita akan upgrade ini kondisi semuanya masih original bawaan pabrik laptop ini keluar pertama kali tahun 2010 kita matikan dulu kita balik Nah kita akan membuka bagian belakangnya peralatan yang digunakan obeng plus dan obeng min kecil yang ukurannya kecil sebelum itu kita cabut baterainya dulu untuk keamanan agar tidak konslet nah ini baterainya juga masih original Toshiba kita pertama-tama kita buka bautnya dulu ini nah tujuan meng-upgrade RAM untuk meningkatkan performanya bawaannya hanya satu giga dan kita akan upgrade 2 giga oke sudah terjabut kita congkel pelan-pelan menggunakan obeng min nah ini pelan-pelan ya teman-teman ya hati-hati biar tidak ada yang patah eh hati-hati Oke sudah terbuka disini slot RAM ada dua ternyata yang dipakai hanya satu dan kapasitasnya satu giga nah kita akan upgrade menjadi 2 giga untuk RAM-nya nah sementara kapasitasnya bisa sampai berapa sih bisa sampai 4 giga cuman kita upgrade dulu sekarang 2 giga nah ini RAM bawaan aslinya nih 1 giga merek Samsung pertama kita upgrade 2 giga bertahap kita akan lihat nanti performanya nah dari dua slot ini nanti saya akan tambahkan lagi 2 giga tambahkan lagi 2 giga biar maksimal tetapi sekarang 2 giga dulu nah ini saya beli merek Vigen ini original Vigen saya pakai DDR3L ini yang terbaru bedanya apa sih DDR3 atau DDR3L yang lama DDR3 sedangkan yang saya beli ini DDR3L L belakangnya itu adalah kepanjangan dari low watt yang artinya tegangan yang digunakan untuk RAM DDR3L itu hanya 1,35 volt sedangkan DDR3L itu hanya 1,35 volt sedangkan DDR3 itu menggunakan tegangan 1,5 volt yang artinya untuk DDR3L ini lebih hemat energi lumayan dan kecepatannya ini 1600 MHz lebih cepat nah ini kita pasang sudah terpasang cukup mudah teman-teman tapi harus hati-hati oke kita tutup lagi kita tutup yang rapat dengan hati-hati oke sudah tertutup rapat kita pasang kembali bautnya kita pasang lagi baterainya dan sekarang kita coba apakah sudah terbaca oke kita nyalakan terlebih dahulu kita coba kita coba masuk setup BIOS apakah sudah terbaca RAM nya yang baru tadi kita pasang oke kita lihat disini sudah terpasang ya 2GB di setup BIOS jadi sudah terbaca dan RAM yang lama ini sudah tidak saya pasang lagi ini akan saya simpan nah mungkin itu saja cukup cara mengupgrade RAM Toshiba Satelit C600 terimakasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa